assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat kontrol untuk sensor panas PT100 karena banyaknya permintaan untuk membuat aplikasinya seperti ini untuk menyalakan kipas dan saya sementara menggunakan relay kecil jadi saya menggunakan transistor BC547 bila kalian menggunakan relay mobil minimum harus gunakan transistor BD139 nanti gambarnya akan saya buat semua dan cara penyolderannya di akhir video untuk spesifikasi ini bisa kalian lihat videonya di sini Oke kemudian ada masukan dari iblis bahwa tipe yang cocok untuk sensor ini yaitu IC ca3130 atau 3140 atau LM339 tapi butuh pull up kemudian 358 LM393 akhirnya saya cari-cari saya adanya 358 jadi saya menggunakan untuk percobaan ini IC LM358 Oh ya kenapa saya menggunakan LM tidak transistor saja karena perubahan suhu sensor PT100 ini kecil sekali perubahannya tidak sampai 1 Ohm per 1 derajat Celcius jadi agar mantap dan presisi saya gunakan saya gunakan kopem saja Oke kita coba saya nyalakan saya bakar saja ini kalian perhatikan kipasnya jadi ini saya buat bila panas berlebih kipas akan on Oke saya coba saya nyalakan dahulu Oke sudah nyala kalian perhatikan kemudian didinginkan ditiup kalian lihat apakah otomatis off sudah off kalian lihat otomatis off saya ulang ya sudah nyala kembali Oke bro mantap bagaimana rangkaiannya rangkaiannya seperti ini untuk cara kerjanya bisa kalian lihat video sebelumnya adresnya ada pada deskripsi dan untuk mentes sensor PT100 ini saya coba akan mengaktifkan kipas jadi kipas akan on bila mencapai suhu tertentu Oke karena permintaan untuk dipasang pada kendaraan jadi saya gunakan tegangan 12 volt langsung saja ke penyelola model anda bagi para pemula oke bahan-bahan yang digunakan ini LM356 potensiometer 500 Ohm tapi saya menggunakan satu kilo kemudian transistor BD139 Rilai 12 volt tergantung kalian ini sudah mendukung untuk rilai mobil Hai kemudian resistor 2 kilo ohm dua buah 1 kilo ohm satu buah dan dua buah dioda ini sudah tersolder di Rilai 12 voltnya oke terlihat Hai dia akan saya pasang satu persatu Hai untuk mengetahui pinnya kalian lihat yang ada coaknya jadi ini 12345678 Hai bro kemudian agar DIY saya tidak menggunakan PCB saya solder saja langsung saya teguk dahulu seperti biasa kaki IC nya Hai agar lebih mudah disolder Hai seperti ini Hai kece solder dioda pengaman 1n4148 saja di pin 8 Hai ini PCC oke seperti ini anoda katoda jadi katodanya di pin 8 LM Hai ke akan saya solder dua eh dua kilo resistor ke pin tiga ini nanti untuk sensor suhunya saya solder di pin tiga Hai ke potensiometernya pinnya saya teguk seperti ini agar bisa saya solder ke pin dua dan empat ini sebagai ground yang ke pin 4 ses apikan dahulu Hai kece solder di pin 4 nya hai kemudian Hai kemudian potensiopin tengah saya solder di pin 2 Hai kei sudah kek seperti ini hasilnya kalian lihat potensiometer saya solder di pin 2 yang pin tengahnya kemudian kemudian pin 4 ini ujungnya akan saya beri resistor dua kilo juga ke ujung potensiometer saya beri resistor dua kilo Hai seperti ini saja Hai oke kemudian kedua ujung resistor dua kilo kalian lihat kemudian saya hubungkan ke VCC yang satu yang dari pin 4 sorry dari pin 3 VCC kemudian ujung resistor VCC Hai keceh solder Hai Oke kalau sudah begini sudah ada pegangan semua jadi kuat Oke saya pasang kabel VCC ke anoda dioda Hai kemudian Hai kemudian saya balik untuk negatifnya kemudian kabel negatifnya saya pasang di pin 4 dan tinggal beri kabel pin 1 untuk output saya beri kabel untuk output ini di pin 1 Oke prinsipnya sudah selesai seperti ini tinggal kita pasang transistor ke relay Hai mudah bukan Oke karena saya menggunakan relay kecil ini jadi tidak perlu BD139 saya menggunakan BC547 saja tapi kalian mengerti maksudnya jadi kalau relaynya besar misal relay mobil kalian harus gunakan transistor BD139 karena BC547 ini enggak kuat Oke saya mencoba dengan BC547 Oke kolektora saya solder ke pin relay anoda Oke karena contohnya akan saya menyalakan kipas ini maka fix relay saya gabung saja saya beri positif pada fix relay Hai di kabel positif saya pasang di fix relay seperti ini Hai kemudian gabung dengan Hai kemudian kipas positif saya pasang di normally open relay kece pasang dahulu resistor satu kilo di basis kemudian negatif kabel di emitter kemudian kemudian untuk relay sudah selesai tinggal kita gabung ke kontrol sensor kemudian dari pin 1 saya solder ke basis resistor basis satu kilo saya rapikan dahulu agak tidak tertarik-tarik kini sudah saya pasang negatif negatif positif 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 kemudian dari pin 1 kabel data ke basis kemudian sensornya ini saya beri pelindung agar tidak koslet yang benar sebetulnya yang putih jangan yang hitam ini hanya percobaan saja oke ini untuk sensornya saya solder di sini sudah satu lagi sensor ke negatif hai 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 saya beri saja disini oke sudah selesai saya recek dahulu oke sudah benar semua ini negatif ini positif oke kalau rangkaian ini benar tanpa saya mencoba sensor suhunya jelah potensiometer saya atur paling kecil kipas harusnya menyalakan saya cari dahulu apakah bisa saya putar saja cari paling kecil ya benar bisa tanpa saya coba sensor oke saya matikan saya putar ke kanan sudah mati oke kemudian saya coba sensornya saya ambil korek oke saya coba panaskan sensornya ini saya tanpa mengetahui berapa dia akan menyala kita hanya mencoba bahwa rangkaian ini bekerja oke saya pasang saya bakar ya nyala mantap jadi tinggal kalian setting pada suhu berapa dia akan mulai on kita diamkan ini lama mungkin matinya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati